Ya selama seminggu juga ya sempat ada keinginan kabur dari Pantopsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di pasar ngobrol bareng santri Rupa Tembalong, Elvirdos, Tapasari, Silasap, Benulis, Cawa Tengah Ya di hadapan saya sudah di samping saya sudah ada Mas siapa Mas? Muhammad Sofi Kamil Muhammad Sofi Kamil, panggilnya Sofi Santri Rupa Tembalong Nah kali ini saya terkarik untuk menelusuri Bukan menelusuri ya istilahnya Ingin perkenalan lebih jauh dengan Mas Sofi Ya tentunya terkait dengan kehidupannya di Pondok Sebelum di Pondok maupun sesudah di Pondok Perkenalkan dulu silahkan nama lengkap terus asal daerahnya dimana Sambil merokok ya Perkenalkan nama saya Mas Sofi Kamil Asal dari Lampung Selatan Lampung Selatan itu lebih tepatnya daerah Oh ke daerahnya itu daerah Pematang Pasir Pematang Pasir, itu kecamatan apa? Pematang Pasir desa Oh desa Kecamatannya Kalian Kecamatannya Ketapang Oh Ketapang Kemupatan Kalian Oke dari sana ya Terus saya sambil buka sedotan ya Sudah lama Mas ya Pondok disini Kalau Mondok disini Mau 3 tahun Mau 3 tahun Ya 3 tahun Berarti dari tahun sekitar tahun 2019 2019 ya Oke ini Menarik ini Ini yang justru ini yang paling menarik Kenapa kau bisa Pengen Mondok disini Ceritakan awal mulanya itu gimana Apakah ada pengalaman spiritual dahulu ya Misalnya Di mimpi Ada kedatangan siapa Biai atau gimana Bagaimana Silahkan Oke awal mula Saya mengenal Pondok Perubatan Balong Elvirdos itu Awal mulanya itu dari Kakak saya Pernah Mondok di Elvirdos Kakak ya Kakak perempuan Kakak perempuan Punya kakak perempuan juga ya Iya Kakak perempuan Mondok di Elvirdos Terus Saya itu di kelas 6MI Atau 5MI itu Beliau Kiai Haji Mawatasan Masmut itu Terawuh Ataupun Mengisi pengajian Di tempat saya Di daerah saya itu Hampir ada Seminggu Seminggu ya Di daerah Di daerah saya Kalau ada itu si Tampang Iya daerah Tampang itu Hampir seminggu Nah Beliau pun Menceritakan pondoknya Ke saya itu Dan dia memanggil saya itu Tidak Mas Tidak Siapa Tidak nama saya juga Tetapi dia memanggil saya itu Dengan Kata-kata Temen Temen lah Temen akrab Padahal dia baru Padahal baru ketemu Bro-bro Nah gitu Dia memanggil saya bro Beliau itu cerita Tentang pondok sini itu Katanya ya Yang pertama Beliau itu bilang Di pondoknya itu bisa Megang HP Nanti kita Lusuri lebih darab ya Begang HPnya Bisa merokok Bisa merokok Iya Oke oke Nah saya mulai ditarik dari situ Jadi Jarang ada pondok yang dibebaskan Merokok dan memegang HP Oke 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 Langsung terus Langsung tertarik gitu ya Iya Tertarik ya Berarti awal mulanya tertarik itu Bukan karena ngajinya Ternyata temen-temen ya Karena merokok dan memegang HPnya Oke lanjut Setelah dari itu Ketemu sama Bahasan Selang beberapa hari Berapa tahun atau berapa bulan Langsung Pondok Enggak itu selang beberapa tahun Oh tahun ya Oh itu kan posisi pas Masih SD Nah Selang beberapa tahun Apalagi itu Biar apa Bisa langsung Dan Nah itu Awal Pas saya lulus itu Saya mau mondok kesini Sama orang tua saya tidak boleh Karena Karena jauh Jauh ya Yang kedua Takut gak bertahan Terbalik lagi Betul Ya terus Terus Jadi saya disuruh nyoba lah Mondok di Daerah situ Nah Saya mencoba Hampir 3 tahun 3 tahun Itu pasti sudah SMP 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 Sudah mondok 3 tahun Itu lama Sebentar itu Ya sebentar Memang itu ya Terus diketahui ya Kalau anak pondok Itu ditanya Sudah mondok berapa lama 5 tahun Berus sebentar gitu Berus sebentarnya Berapa tahun 5 tahun misalnya Itu sebentar loh Ya Kalau orang pondok ya Kalau Saya Aduh lama itu Oke 3 tahun SMP mondok Di daerah Lampung Ya Lalu Lalu Saya Keluar dari pondok itu Di Kelas 3 SMP Mau Ujian Nasional Oh Ujian malah keluar Iya Tapi sekolahnya Suka keluar Enggak Sekolah gak keluar Jadi Saya Berangkat sekolah dari rumah Terus Pulangnya ke rumah Udah gak ke pondok lagi Tapi posisi sekolah dari rumah itu jauh juga Enggak Oh enggak Deket ya Deket Pulang ke rumah SMP Ya berarti ya Mungkin istilahnya Mungkin Sampai lulus Terus Bagaimana itu Terus Saya udah gak niatan mondok sih ya Karena tau Jadi pondok Kayak itu Tapi masih Masih keinget gak pondok kerubat itu Enggak Itu belum Enggak Enggak inget lagi Udah 3 tahun lah Lumayan Terus Menarik ini Jadi priman dulu Bagaimana Ya mungkin sempat Sempat Badung lah ya Sempat badung Badung ya Sempat badung Di Kelas 3 Mulai sampai Kelas 1 SMK Oke Kelas 1 SMK Di Lampung Betul Memang kalau saya sendiri Kalau misalnya sudah kelas 3 Itu seolah-olah Sekolah itu milik kita Jadi kelas 2 Kelas 1 Itu anak 2 Itu ya Terus Terus Jadi saya bisa Mondok kesini lagi Itu Awal mulai dari Adik sepupu Adik sepupu Ya Di sepupu itu Saya kelas 1 SMK Dan ada sepupu itu Kelas 3 SMP Nah Dia itu mengajak saya Mondok ke Jawa Tapi posisi dia Belum mondok ya Belum Baru mau Baru Belum tahu Itu mondoknya gimana Belum tahu ya Belum Maksudnya ke Jawa gitu Yang ada mondok Hafal Qur'annya Tapi saya kan Udah gak Udah gak minat mondok Apalagi yang Hafal Qur'an Iya Saya sempet Disuruh mondok Sini lagi itu Ke Jawa Sempet kabur Dari rumah Sampai seminggu Gara-gara suruh mondok Tapi Enggak itu Belum kesini tapi ya Belum Baru disuruh mondok Baru disuruh mondok Terus Kamu gak minat Kabur dari rumah Iya Kabur dari rumah Baik juga ya Oke juga nih orangnya Sampai seminggu Oke 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 Nah Saya habis itu Saya kabur dari rumah Dicariin Sama orang tua Dan keluarga Saya pulang Ditanyain Kamu jadi apa Ya diceramain Sama orang tua Sampai kasih Pecahan Oke Terus Terus Nah Kampung kenaikan kelas Saya mikir Udah lah mondok aja lah Kasian Sama orang tua Ya saya disini juga Gak bener Sama tau dipondok Lebih bener Tau pun petang Nah terus Saya bilang Mak Yaudah saya mondok Gak apa-apa Terus ya tau Mondoknya Udah bagai yang ini Disini ya Belum Terus saya bilang Saya ingetan Belum Saya ingetan Keingetan Di pondok bekasnya Kakak aja Gak saya kan Yaudah gak apa-apa Berangkat besok Besok baru langsung Berangkat Iya Jadi langsung Ngurus-ngurus surat Surat pindah Langsung berangkat Habis itu Berangkat Di pertengahan jalan Ya kemungkinan Di Tegal Masih ingat nih Di Tegal Ya di Tegal Di rumah makan Tegal Di rumah makan Tegal itu Makan Habis makan Ditanyain Kamu niat mondok Apa enggak Kenapa sih Bisa ditanyain Begitu apa Ya kemungkinan Saya murung Diem aja Dari Sepanjang jalan Diem Jadi sama orang Oke Jadi niat mondok Apa enggak sih Iya Terus Habis itu Bagaimana Menarik ini Saya bilang Udah lah Tinggal berangkat aja Masalah betah Apa enggak Nantilah Masalah betah Apa enggak Nanti Ntar kalau sekitar Seminggu Enggak betah Ya saya balik Begitu Lanjut terus Berarti ya Oke Udah sampai sini Terus Sampai sini tuh Jam 9 pagi Sampai Uringin Jam 9 pagi Terus ke tempat saudara Terus Terus Sore langsung Lihat disini Terus Ya Pertama mau lihat ya Menarik Menarik ya Menariknya apa itu Pertama kali pandangan Pertama cinta Pertama kan biasanya itu pandang Pertama Pertama Santri disini Ya Pake celana pendek Celana bolong-bolong Pirangan Gitu Iya Pirangan Pirang gitu ya Sambil merokok gitu ya Oke 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 Ya itu boleh Menarik pertama itu ya Menarik Pertama ya Langsung Terus Langsung Ke besok Besoknya itu Hari besoknya Langsung Besok malam Malam ya Malamnya Langsung sini Daftar Terus Langsung Minap Langsung Minap Langsung Minap Jadi Sampai kamar Saya bingung nih Mau ngapain Jadi Langsung Sebentar Sebentar Pas waktu daftar Itu Bahasan Masih inget gak Kamu itu loh Yang ketemu di langsung Masih 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 Selang Sekitar 3 tahun ya Masih inget ya Oke oke Minap pertama Apa yang dilakukan itu Minap pertama itu Gak bisa tidur Gak bisa tidur Biasalah ya Banyak nyamuk atau Gak Gak bisa tidur Gak bisa tidur Terus Habis itu Saya dateng Kamar itu Kamarnya ya Lumayan bersih Terus Yang kedua Juga Teman-teman pada Ya asik Asiknya jadi Gak 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 Disini kan Ramah-ramah Kalau di Lampung kan Gak Lolo Gak Gak Gitu Yang masih lebih ramah disini Mungkin ya Oke 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 Terus Habis yang itu Yang kedua Yang ketiga Terus Itu Besok paginya Makan nih Makan pagi Makan pagi Itu Masih inget Maka Sayur terong Sayur terong Makanya Pakai piring Udah Udah Di Lengser Lengser Kalau di Lampung Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah Menarik Terus Pakai lengser Melihat aja Gimana ya Awal mulai Gak nafsu Gak nafsu makan Tapi tetap makan Atau gimana Gak Gak makan Puasa ya Jadi Langsung ke kantin Terus Nyari temen Ke kamar lagi Nyari temen Saya ajak makan Keluar Masih inget Ketua itu Pertama Kenal itu Sama siapa Pertama kenal Sama Toli Toli itu Ketua kamar Toli itu Yang sudah Mungkin Yang sudah Terus Yang kedua itu Sama Idris Masih ada Gak Masih Masih ada Nah Nah Saya ajak Idris makan Keluar Selama seminggu Saya itu Gak Bisa makan Di pondok Makan di luar Terus ya Iya Budgetnya Gede juga Oke Terus Terus Ya Selama seminggu Juga Sempat Ada keinginan Kabur Dari pondok Si Gitu Sudah sempat Nakan Atap baju Gitu Bagaimana Apa Mau Kepikiran Enggak Udah Kepikiran Dari Rumah Si Iya Jadi Jadi Selama seminggu Itu Enggak Betah Tetap Balik Terus Yang kedua Saya juga Minta Uang sakunya Lumayan Banyak Ya Gitu Seminggu Itu ya Makan Di luar Terus Dan Tetap Enggak Betah Langsung Udah Kepikiran Mau Kabur Tapi Apa ini Yang Bisa Mendorong Enggak Jadi Kabur Selama Seminggu Itu kan Baru Seminggu Kayaknya Mau Seminggu Hampir Seminggu Itu Saya Diajak Kerja Kerja Di pondok Ya Jadi Perlu Diketahui Di pondok Pesantren Rubat Malong Ini Memang Mengusung Konsep Itu Pondok Mandiri Ekonomi Mencetak Santri Pengusaha Dan Intinya Mencetak Orang Orang Yang Kalau Sudah Misalnya Sudah Mugim Sudah Keluar Dari Pondok Sudah Bisa Bekerja Oke Jadi Pas Waktu Seminggu Langsung Diajak Mengardi Itu Di bagian Apa Itu Pertama Itu Di Jamur Jamur Jangan lupa Terlalu Like Subscribe Like Like Iklan Like Like Subscribe Like Sama Di Sahara 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 Oke Oke Kata-kata hari ini Oke Hola Hola Terima kasih.